Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Saya sekarang berada di Kebun bonsai Milik Pak Sugin Kebetulan di tempat saya itu Itu manusianya Kebetulan di tempat saya ada Seorang penghobi Bonsai Sejak saya masih kecil Bonsai-bonsainya Koleksinya ini sebagian sudah Sudah out Seperti apa koleksinya Satu persatu nanti kita akan Coba bahas Sedang Program akar ya guys Jadi Program akar itu Memang sengaja dibentuk Disayat Untuk Kimeng ini kan disayat Dia keluar akar Kemudian akarnya ditata Setelah ditata Tanam di ground nanti Kalau sudah besar dipindah ke pot Seperti yang sudah-sudah Ini salah satu contoh Fikus Kimeng ini sudah digabung dan sudah berhasil Tapi ini dulu hanya 4 sampai 5 batang Sekarang sudah menyatu Tapi masih di ground Ya ini Kimeng juga Tapi yang Penggabungannya berjajar Ekstrim ini Yang terjadi Masih di ground juga Umur kurang lebih Satu tahun Sejak pasca tanam Yang berburu bahan serut Banyak sekali Ini Bukianti Sancang Dibit-dibit Kimeng ya ini Beringin Kimeng dan juga Santigi Stek Ini Bahan Asam Tamarin Onterok Bahannya Usianya sudah lama Ya ini guys Jadi sudah 2-3 tahun Itu Di sana Ini Nah ini Santigi Karang Sudah Selesai program akar Dan kemudian Batang ini Ini Gayanya Gaya Apa ya ini Kayotan Nah ini Kimeng on the rock Sudah ekstrim sekali Usianya sudah 4,5 tahun Sudah Pantes keluar Sebenarnya Tapi Keprianya masih sayang Kimeng juga ID-nya Soal gaya itu nilai sendiri Luar biasa Oke kita lihat yang lain Yang selanjutnya Ke Asam Jawa Onterok Usianya Sungguh Sangat ekstrim Ini Tingginya Kurang lebih 1 meter Ya Ini sudah Kurang lebih 15 15 tahunan Batangnya Sudah Sangat tua Sudah Sudah Sangat tua Ranting-rantingnya sudah Ngecil Ini yang menjadi Iconnya Punsi di sini Asam Jawa ini Dan selanjutnya Dan selanjutnya Baru Program akar Di Batu Santigi Onterok Juga Sudah siap dipoles Ngecil Kalau ini Kimeng Onterok Extreme Super Extreme Sudah Menyatu Tertata Bis Dipurun Ingin Usianya Kurang lebih Jika sudah 4,5 tahunan Oke selanjutnya Langsung Langkah ke sini Ini sama Seperti Yang tadi Santigi Memiliki Batang Yang kokoh ini Indukan Santigi Sangat tinggi di sini Sudah besar sekali Batangnya Sudah kelihatan Tua Usia Dua tahun Ini Santigi juga Onterok Sedang Program akar Sudah Terlihat Menyatu Belum Dipoles Belum dipoles Ini Ini Asam Jawa Menempel pada Batu Tamarin Onterok Oke Ini Usianya Sudah tua Sudah Di atas 5 tahun Ada Hoki Ante Sudah Sancang Sudah Sancang Terlihat 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 Ambil landscape-landscape bergaya kebatuan kapurnya batu khasnya Gunung Kidul nah ini satu lagi kimenya juga ekstrim ini kita sendiri-sendiri menempel pada satu batu grouping Yes luar biasa batunya semuanya menggunakan batu asli Gunung Kidul ini khas yang sudah terkenal sampai kemanca negara ya ini media tanamnya ya macam-macam banyakan tanah tanah lokal dicampur sama pupuk kandang terus tertutup dengan batu malang tapi ini batu malangnya batu malang lokal ini tanah kobong kimeng masih program program diet ketat gabungan tiga kimeng sekaligus gabung sama batu betapa prosesnya sangat panjang sekali serut menjadi primaduna akhir-akhir ini berasal dari Gunung Kidul serut onterok sangat fenomenal siapa yang tidak mengenal serut pada dunia bonsai ini tentunya banyak sekali ya ini asem saya cuman cuma sejuruh jauh kredek proses proses sancang proses buat Mame Bunseng Kecil Sehanya Belum ada satu tahun Akarnya kecil tapi Sudah lumayan keker Kuat Sanjang lokal Oke Kita Cari yang lain lagi Keker sekali Ini guys Nempel di atas batu Tuh Air di Kakasan Tuh seperti itu Sri yang Selanjutnya Sri yang Sebagian kecil Bunsi-bunsi yang ada disini Kalau ngomongin soal bunsi disini Rasanya Nggak ada habisnya Dan ini adalah kesempatan pertama saya Mengabadikan Momen Sore ini Sekian dulu Video saya Mengenai Bunsi Pak Sukin Alamatnya nanti saya kasih di deskripsi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati